Intro Assalamualaikum Wr. Wb Eh ketemu lagi bersama saya Mirdas Hari ini saya mau kasih tau antung semua buat hadir di Haul Tebet Haul Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf yang kedua Nah sekarang saya mau ke lokasi acara tepatnya di Tebet dan Dekalibata Gimana susunan acaranya dan kayak apa lokasi acaranya Yuk ikutin saya Dan perjalanan kita dimulai dari Jalan TBC Matupang Untuk lokasi pertama di makam Saidil Walid, Haul Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Mari kita berjalan Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Sekarang kita sudah sampai di komplek pemakaman Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad yang lebih kenal dengan Habib Kuntung Dimana disini dimakamkan Saidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf yang tanggal 31 Desember dan tanggal 30 dilaksanakan ziarah kubrol di tempat ini Saatnya kita masuk ke dalam sekaligus ziarah dan lihat tempat lokasi acaranya Yuk masuk ke dalam Dan saat ini saya sedang berada di tempat makam dari Saidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Dimana pada hari Jumat 30 Desember 2022 dilaksanakan ziarah kubrol di tempat ini Dimulai pada saat asar berjamaah dilanjutkan ziarah ke makam Saidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Habib Ali juga dikenal sebagai penggagas sholat subuh gabungan yang konten ini sudah kita bahas di Instagram Jadi tolong dicek ya Lanjut kita ke tempat acara berikutnya Nah kita sekarang udah sampai nih di Tebet Jangan lupa di Amun Saidil Walid Ya turun Alhamdulillah kita sudah sampai di kedemian Sobil Hall Saidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Dan tepat di depan saya ada Taman Saidil Walid Habib Ali Asgaf tulisannya Tepat tahun lalu di peringatan haul pertama Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Taman ini diresmikan oleh gubernur kala itu Bapak Anies Rasulullah Kita lihat tuh Taman nya Taman ini juga menjadi saksi dimana setiap acara Majlis Talib Al-Apab dipenuhi oleh ribuan jamaah yang hadir untuk menamaikan dan mengikuti acara-acara seperti maulid maupun haul dari Majlis Talib Al-Apab Tepat di depan Taman ada kediaman dari Sobil Hall Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Yang kita juga udah janjian sama khalifahnya Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Asgaf Yuk kita masuk ke dalam Eh tapi sebelumnya ada perbedaan di antara maulid yang maulid maulis Talib Al-Apab dengan haul Yaitu kalau maulid intek acara atau dari pusat acara ada panggung di depan sedangkan haul di dalam kediaman Kalau gitu kita masuk ke kediaman Assalamualaikum Dan ini akan menjadi tempat acara dari haul kedua Syedil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf Dimana tempat ini akan menjadi pusat dari rangkaian haul Dan kita juga berkesempatan untuk mengobrol-ngobrol dengan khalifah dari Majlis Talib Al-Apab Yaitu Syedil Walid Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Asgaf Kayaknya tunggu sebentar jadi kita istirahat terus Nah kita habisnya udah datang jadi kita langsung aja mengobrol-ngobrol sama Biai Al-Habib Assalamualaikum Dan keluarga besar Mas Seedil Walid Al-Habib Ali bin At-Sahqaf Hari bin Abdullah Google Al-Habib Ali Muhammad M führt Masjidil Walid Al-Habib Ali M Afib Ali bin Jupiter Al-Habib Ali Buiiacaf Dan keluarga besar Majlis Ala describesocur Habib, Anda penasaran Habib, ini dua tahun dari wafatnya Saidul Walid, ada gak antung yang masih dirasain gitu Habib? Nasihat-nasihat pesan-pesan Saidul Walid yang kita juga ingin, penasaran juga Habib, pengen mengingat kembali gitu Habib. Boleh diceritain Habib? Ya, Walid memang sosok guru yang Al-Fagir dari kecil diajak, dituntun, dididik kemana Walid dakwah, kemana Saidul Walid dakwah. Dan sekarang ketika beliau sudah tiada dan beliau menyerahkan tongkat estafetnya kepada Al-Fagir, dan beliau berpesan, mungkin sekaligus pesan ini, Dipesankan khususnya kepada para Mubalil, jangan suka jual mahal, apabila berdakwah. Dan kemudian juga beliau akan berpesan kepada Al-Fagir, La tushadid alaihim, jangan keras-keras terhadap para yama'l, karena untuk apa, kalau hanya memakan agar harus pakai golok atau pisau, seperti itu. Ini memang Walid terkenal daripada kelembutannya dan juga ketegasannya di dalam berdakwah. InsyaAllah Habib, ini makin rindu dengan Saidul Walid gitu. InsyaAllah kita semua para jama'l juga bisa hadir di haulnya di tanggal 31 ya Habib ya? Iya, iya. Jadi, satu ketiga, Saidul Walid, satu ketiga, Jum'at Rabil Awal, ini setelah Walid meninggal ya, kalau tidak salah, setahun yang lalu, setahun setelah Walid meninggal, Al-Fagir biasa mengajar menggantikan Walid di Masyid Al-Mamur subuh hari Jum'at. Nah, kemudian, sepulang dari situ, yang jemput ketua masjid ini namanya Haji Rudi, murid Saidul Walid juga. Saya ajak Haji Rudi, yuk kita hadir maulid Jum'at pertama, nanti Badal Jum'at, di Guru Hadi, Cipinang Kebembem, dan di Almarhum Haji Jabir di Sunter. Nanti, nanti jemput aneh ya, jam setengah sebelas, beliau bilang, siap babe, sudah kebiasaan saya setelah mengajar jam setengah tujuh, kemudian saya ke rumah Walid, ke rumah Walid karena masih ada umi saya, ya saya ketemu dulu sama umi, ya kemudian biasalah nengokin umi, ya kemudian binta doa, lalu saya siarah ke mahkamu Saidul Walid, dari Saidul Walid kemudian saya pulang ke rumah kurang lebih sekitar jam 8. Yang lapan, saya istirahat, saya tidur, kemudian dalam tidur saya, saya bermimpi berjumpa dengan Saidul Walid, dan Walid saat itu membangunkan saya, beliau mengatakan, Gumbum-gum ya Ahmad, wasilni ila Guru Hadi, wa ila Haji Jabir, Sunter, anasa ahdur maulid ya Ahmad, artinya dia bangunkan saya, bangun-bangun Ahmad, anterin Walid, Walid mau hadir, maulid di Guru Hadi Ciminak, dan anterkan juga Walid ke Sunter, saya bangun saat itu, saya kaget ternyata, sudah jam setengah 10, saya gak bisa tidur lagi, Subhanallah. Jadi dalam mimpi itu, setelah saya dibangunkan, saya disuruh telepon Haji Rudi juga, dan seterusnya. Nah ini, Subhanallah, ini artinya, Saidul Walid, beliau tetap membimbing, beliau seorang murabbir ruh, hayyan wa mayita. Nah inilah, ya, kenangan Al-Fagir, dan banyak sekali sebetulnya kenangan-kenangan Al-Fagir. Nah, karena itu, saya menghimbau kepada para pencinta Saidul Walid, khususnya yang mengaku murid. Mari, ya kita hadir, di acara haul daripada guru kita, yang insyaallah, pasti kita akan mendapatkan kemerkahan, karena datangnya kita, ini menggembirakan hati sang guru. Insyaallah Subhan Habib, terima kasih banyak untuk nasihat, sekaligus cerita-cerita yang, antum buangkan waktunya Habib, di tengah kesibukan antum Habib. Aneh izin paham gitu Habib, gua keliling-keliling lagi, sekalian ngasih tau buat jemaah, kalau mau ke sini, naik angkot, bisa naik stasiun Habib? Bisa. Bisa, kalian mau ke stasiun dulu. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, buat antum semua yang mau hadir ke Haul Tebet, Haul Habib Ali bin Abdurrahman Asegaf, bisa menaiki kendaraan umum. Bisa naik KRL, bisa naik keras Jakarta, bisa naik angkot atau mikrotrans, yang turun di stasiun Tebet. Nah, dari stasiun Tebet, tinggal langsung ke lokasi acara, berjalan kaki kurang lebih 50 meter. Dan saya akan ngasih tau pintu masuknya. Gak jauh kok, ayo kesana. Nah, dari stasiun Tebet, tepatnya dari pintu barat, kita bisa berjalan kaki untuk menuju tempat lokasi acara Soeigel Hall, yang kurang lebih berjarak 50 meter. Dan dari sini, kita berjalan menuju arah Kasab Langkah, kita dapati pintu atau gang, yang kita akan masuk kesana, dan langsung berhadapan dengan tempat acara. Nah, kalau kita sudah sampai di stasiun Tebet, tepat di integrasi barat, di pintu barat, berhadapan langsung dengan lokasi hall, Majelis Talim Al-Afal. Ini kurang lebih jaraknya 50 meter, karena di sini pintu, gangnya dibuka. Kalau di hari biasa, ini ditutup, gak bisa lewat nih. Jadi kalau antum semua lewat hari biasa, ngeliat ini ditutup, ya gak bisa. Dibuka pas lagi ada acara ini. Dan acara-acara lainnya. Nah, tepat di sebelah kanannya, dari stasiun Tebet, ini ke arah Kampung Melayu, ke arah Bekasi. Kalau kesana, ke arah Karet, ke arah Kehejat Dosevi, Kokas, ke arah Kasab Langkah. Nah, jadi bisa juga kalau dari Pancoran, Pancoran itu nanti dari sana nih, ke sini. Bisa lewat dalam. Tempat gaul, lurus, nah masuk Al-Afal. Jadi, lebih enak, lihat di maps. Nah, setelah kita berjalan dari stasiun Tebet, pintu gang yang dibuka adalah pintu sebelah kiri saya. Di sini akan dibuka, dan langsung berhadapan dengan tempat Sohibul Hall Habib Ali bin Abdul Rahman Asibah. Jadi, silahkan lewat sini. Dan biasanya jamah sudah ramai, kalau misalkan penuh, ya silahkan masuk. Alhamdulillah kita sudah kembali lagi, dan setelah selesai dari ziarah sekaligus dari tempat lokasi acara Hall Tebet, Hall Habib Ali bin Abdul Rahman Asibah. Nah, buat antum semua yang mau hadir, jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan, jaga ketertiban, jaga kekondisipan, agar untuk mensukseskan acara pada tanggal 30 dan 30 September 2022. Dan buat antum semua, jangan lupa hadir, dan sampai ketemu di Tebet. hadir, hadir, hadir. dan sampai ketemu di Tebet. Terima kasih.